. Kabar duka kali ini datang dari aktor tampan Gheorgino Abraham, yang dikabarkan jatuh sakit, dan terlihat kurus, dan berikut selengkapnya. Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Gheorgino Abraham, dan Yasmin Nepper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Kabar duka menyelimuti aktor Gheorgino Abraham. Dikabarkan kondisinya saat ini jatuh sakit. Pemeran Ken, di sinetron Love Story tersebut, harus dirawat di rumah sakit, dan butuh penanganan yang lebih lanjut. Dikabarkan Gheorgino jatuh sakit karena, terlalu sibuknya syuting sampai-sampai kondisinya kayak gini. Mungkin sementara waktu ini Gheorgino tidak bisa melakukan aktivitas syuting seperti biasanya. Gheorgino Abraham kini jatuh sakit, hingga saat ini penyebab dari sakitnya Gheorgino belum diketahui. Berikut ini video yang sempat Gheorgino abadikan di media sosial Instagram pribadinya. Terlihat tangan Gheorgino sedang diinfus, dan ditangani oleh seorang dokter. Kita doakan semoga Gheorgino Abraham, lekas membaik, dan bisa beraktifitas kembali, agar bisa menjalani syuting lagi di Love Story The Series. Mungkin cukup sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan komentar doa terbaik, untuk kesembuhan Gheorgino Abraham. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan komentar doa terbaik.